Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, minta dukungan penolakan agar truk tambang atau yang memuatan berlebih untuk tidak lewat ke sini. Nah nanti dari panitia ada yang keliling minta tanda tangan ke ibu-ibu, wayahnya pengtanda tangankan dukungan penolakan truk-truk besar untuk lewat ke sini. Setuju ya? Cuman itu aja tugas ibu-ibu sama bapak-bapak. Selanjutnya adalah berdoa agar oknum-oknum orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari pembangunan yang tujuannya tidak jelas, yang tujuannya hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadinya masing-masing, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Agar mereka sadar bahwasannya untuk kepentingan hal-hal yang demikian merusak kepentingan masyarakat yang banyak. Mungkin itu saja, nanti doa dipimpin oleh Ustadz Ojak, Alhamdulillah beliau sudah hadir. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap jaga sampai seterusnya kekompakan, keberkahan ini tetap kita jaga agar apa yang menjadi perjuangan masyarakat desa Sukamulia bisa dapat diselesaikan dengan cepat. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada pengurus poro masyarakat desa Sukamulia yang telah bekerja keras mendorong pembangunan jalan Cicangka Legok kepada pemerintah desa Sukamulia, kepada Bapak RW, sedesa Sukamulia, kepada para tokoh, para kadus, kesepuhan yang telah mendukung pembangunan Cicangka Legok sehingga bisa terselaksana dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Junaidi. Mungkin itu pesannya bahwa ke depan bahwa tanggung jawab kita bersama.